Misteri Pulau Neraka Jilid 37 Kalau bisa, dia ingin mencabut keluar pedang karat cingpeng kiamnya dan menghancurkan bangunan di bawah tanah itu sampai rata dengan tanah Suatu ketika, mendadak Oh Put Kui merasa terperanjat sekali Ia tidak melakukan pencarian lagi atas pintu rahasia dari penjara kematian itu Dengan suatu gerakan cepat dia menarik tangan si pengemis pikun kemudian secepat sambaran kilat menyembunyikan diri di bawah meja altar SSSS ST Lyok Loko, ada orang datang Waktu itu si pengemis pikun pun sudah mendengar ada seseorang datang ke situ dengan kecepatan tinggi Serta merta mereka menyembunyikan diri di bawah kolong meja dan tak berani berkutik Tak selang lama kemudian terdengar pintu leteng dibuka orang Menyusul kemudian terlihat setitik cahaya lampu memancar masuk ke dalam ruangan loteng itu Lalu terdengar pula suara lian peng sedang berbisik Saudaraku, aku menduga mereka tak akan kemari Bagaimana? Di sini tak nampak sesosok bayangan manusia pun bukan? Aku rasa saudaraku kelewat banyak curiga Dengan suara agak sang si kubun Segera berkata tapi nona lian Sudah jelas aku memperoleh laporan rahasia Setelah berhenti sejenak Tiba-tiba dia berseru lagi dengan terperanjat Nona lian Mungkinkah mereka telah berhasil menemukan pintu masuknya Tiba-tiba lian peng tertawa Penjara kematian ini dibangun secara kuat dan penuh kerahasiaan Bagaimana mungkin mereka dapat menemukan pintu rahasia tersebut? Bila saudaraku tidak percaya Silahkan kau buka pintu tersebut Serta melakukan pemeriksaan oh putwi Serta pengemis pikun yang mendengar perkataan tersebut menjadi tegang sekali dibuatnya Mereka sangat berharap ku bunwi dapat segera membuka pintu penjara tersebut secepatnya Sayang sekali ku bunwi segera menyaut Nona lian Aku rasa tak usah diperiksa lagi Bayangkan saja si kakek latah awet muda Ban Siktong pun dapat tersekap di situ Apalagi yang mesti kita takuti dengan oh putwi Hanya saja Tiba-tiba ia termenung sampai lama sekali dan tidak melanjutkan kembali kata-katanya Tapi oh putwi serta pengemis pikun yang menyadap pembicaraan itu menjadi terkejut sekali Benarkah si kakek latah awet muda pun terkurung di bawah penjara kematian? Berita tersebut pada hakikatnya suka runut Dipercaya dengan begitu saja Mendadak lian pemberkata sambil tertawa Saudaraku, lebih baik kau buka pintu rahasia itu Mari kita turun ke bawah melakukan pemeriksaan Ku bunwi segera tertawa dingin Baiklah, andai kata oh putwi dan si pengemis Sialan itu benar-benar berhasil menemukan pintu rahasia tersebut Mungkin saat inipun mereka sudah terkurung di dalam Kalau dilihat dari wajah mereka yang tersekap semua di situ Bisa ku bayangkan tentu menarik sekali Lian peng menambahkan sambil tertawa Dalam pada itu ku bunwi telah mengalihkan langkah menuju ke arah meja altar Oh putwi serta pengemis pikun kontan saja merasa hatinya sangat tegang Sedemikian tegangnya sampai tenggorokan pun terasa amat kering Mereka khawatir sekali apabila ku bunwi menyingkap meja dan mengintip ke kolong meja tersebut Secara diam-diam oh putwi segera menghimpun tenaga dalamnya mencapai 10 bagian Dan bersiap sedia melancarkan serangan Apabila ku bunwi benar-benar mengintip ke kolong meja Dia segera akan menyerangnya lebih dulu secara ganas Untung sekali ku bunwi tidak berbuat demikian Dia menuju ke sebuah lampu gantung di belakang meja dan menariknya Kera-a-a-a-a-a-a-a-ak Kera-a-a-a-a-a-a-a-ak Diiringi suara yang nyaring Tiba-tiba muncul sebuah pintu rahasia di sisi sebelah kiri meja tersebut Dengan langkah lebar ku bunwi serta Lian Peng segera melangkah masuk kebalik pintu rahasia tersebut Diam-diam oh putwi menghembuskan napas lega setelah menyaksikan kesemuanya ini Sebaliknya pengemis pikun menyeka keringat yang mengalir di tubuhnya itu dengan perasaan lega Meski begitu, kedua orang itu belum berani berkutik dari tempatnya semula Lebih kurang setengah perminum teh kemudian Ku bunwi dan Lian Peng muncul kembali dari balik pintu rahasia dengan senyum di kulum Sangat aneh, kemana perginya si pengemis busuk dan bicah keparat itu Ku bunwi nampak sangat jengkel dan kesal Nona Lian, mungkinkah mereka sudah menuju ke ruang belakang Mendadak Lian pengkelihatan tegang sekali Segera sahutnya, benar, hampir saja aku lupa dengan ruang belakang Terutama kyaung hui hui, bisa jadi satu komplotan dengan mereka Bila Oh Put Kui pergi bertanya kepada mereka Bukankah semua rahasia yang tak ingin kita beritahukan kepada si Ausian akan terbongkar? Mereka tentu tahu kalau perbuatan kita yang mengatakan kakek ban serta pengemis pikun telah pergi Lebih dulu adalah pemberitaan bohong, sambil berkata dia segera lari menuju keluar ruangan Melihat kepanikan yang melanda Lian peng, cepat-cepat ku bunwi berseru dengan lantang Benar, Nona Lian harus melakukan pemeriksaan ke ruang belakang Sedang aku akan melakukan pemeriksaan ke bagian kebon yang lain Lampu lentera segera menjadi redup dan kedua orang itu telah beranjak meninggalkan tempat tersebut Sepeninggal kedua orang itu, Oh Put Kui menghembuskan napas panjang dan segera merangkap keluar dari kolong meja Pengemis pikun kelihatan sangat gembira Katanya kemudian sambil tertawa Lote, nasib kita benar bagus Dalam keputus asaan ternyata mereka muncul di sini sambil memberi kesempatan baik kepada kita untuk bertindak Liok loko, kau jangan keburu merasa gembira Siapa tahu kalau perbuatan mereka ini hanya suatu perangkap kata Oh Put Kui sambil tertawa Apa pengemis pikun? Tertekun Kau maksudkan Oh Put Kui memandang sekejap ke arah lampu gantung itu kemudian katanya sambil tertawa Liok loko, sekalipun hal ini merupakan sebuah perangkap, namun kita tetap akan menerjangnya Aku lihat sudah tiada jalan lain lagi buat kita Lote, apakah kau menganggap secara yakin bahwa semuanya ini merupakan perangkap yang sengaka mereka atur tanya pengemis pikun dengan wajah tertegun? Tampaknya pengemis pikun ini pun telah berhasil menebak keadaan yang sebenarnya secara samar Siapa bilang tidak mungkin kata Oh Put Kui sambil tertawa Siapa tahu kalau mereka sesungguhnya tahu kalau Kita sedang bersembunyi di bawah kolong meja? Kalau tidak, mengapa mereka tidak melakukan pemeriksaan di seluruh ruangan loteng ini? Tidak benar jika kau berkata demikian Seru pengemis pikun sambil tertawa Lote, andai kata mereka tahu kalau kita bersembunyi di sini Mengapa pula mereka harus membuka pintu rahasia tersebut serta melakukan pemeriksaan di bawah penjara Di sinilah terletak perangkap mereka Mereka ingin agar kita pun terkurung juga dalam penjara ini Kata Oh Put Kui sambil tertawa Mendengar perkataan tersebut si pengemis pikun segera menggelengkan kepalanya berulang kali Serunya cepat, omong kosong Masa mereka dapat mengurung dirimu Oh Put Kui menghela nafas panjang Mungkin juga penjara tersebut benar-benar dapat mengurung kita Kalau tidak mengapa sampai sekarang belum juga kita peroleh kabar berita dari bantua berubah hebat Paras muka pengemis pikun setelah mendengar perkataan itu Cepat-cepat dia mundur sejauh tiga langkah ke belakang Kemudian serunya Lote, kalau memang tempat ini merupakan sebuah perangkap yang disediakan untuk menjebak kita Lebih baik kita tak usah memasukinya Tidak, kita harus memasukinya Kata Oh Put Kui sambil tertawa Loko, lebih baik kau tetap berada di atas Sambil berkata dia segera menekan lampu gantung di atas dinding Diiringi suara gemuruh, pintu penjara itu segera terbuka lebar Mendadak pengemis pikun menyelingap lebih dulu ke dalam pintu rahasia itu Seraya serunya Lote, biar harus mengorbankan jiwa Aku si pengemis tetap akan menemanimu Tidak usah, tuka Soh Put Kui dengan kening berkerut Lebih baik engkau tua menunggu di atas saja Dengan begitu kita bisa saling bantu-membantu Lote, kali ini kau keliru besar Bila aku tetap tinggal di luar Mungkin keselamatan jiwaku jauh lebih terancam Daripada mengikuti dirimu memasuki penjara kematian Oha, rupanya engkau tua khawatir tak mampu menghadapi kerubutan mereka Siapa bilang tidak sahut pengemis pikun sambil melompat masuk ke dalam pintu rahasia Kau anggap mereka tak dapat berbuat demikian Terhadapku selesai berkata dia segera berjalan lebih dulu memasuki pintu rahasia tersebut Terpaksa Oh Put Kui hanya tertawa dan tidak banyak berbicara lagi Setelah menuruni 17 tingkat undakan batu Sampailah mereka di sebuah ruangan batu kecil yang gelap Gulita tak nampak setitik cahaya pun Di tengah ruangan hanya terdapat sebuah kasur untuk alas duduk orang Pada muka ruangan terdapat sebuah pintu selebar beberapa depa Di balik pintu itu tampak setitik cahaya lampu memancar keluar Suasananya sungguh mengerikan hati Dengan suatu gerakan cepat Oh Put Kui menyelinap menuju ke arah pintu tersebut Ternyata di balik pintu itu merupakan sebuah ruang batu yang jauh lebih besar daripada ruang batu di depan Di tengah ruangan itu terdapat sebutir mutiara besar Pada tiga bagian dinding ruangan Masing-masing terdapat tiga buah goa sebesar mangkuk yang tingginya tiga depa dari permukaan tanah Goa itu gelap gulita sehingga tidak nampak sesuatu apapun Oh Put Kui memperhatikan sekejap keadaan di sekeliling tempat itu Tiba-tiba serunya, bantua, berada di manakah kau bentakan keras yang ditemukan di bawah ruangan ini Ini benar-benar menghasilkan suatu dengungan yang keras sekali Dengan perasaan terkesiap pengemis pikun segera berpikir Sialan, siapa suruh kau berteriak keras tapi belum habis Singatan tersebut melintas lewat, dari balik goa kecil di sebelah kiri Sudah kedengaran seorang tertawa terbahak-bahak dengan keras Suara tersebut tak lain adalah suara dari si kakek latah awet muda Anak muda kedengaran dia berseru Sudah kuduga kau pasti akan mencari sampai di sini Oh Put Kui menjadi tertegun setelah mendengar suara itu Segera pikirnya, tampaknya kakek ini tidak tahu apa artinya duka Andai kata aku tidak kemari Sementara itu di luarnya dia segera menjawab Bantua, boampu tidak menerima kalau kau benar-benar terkurung di sini Mendengar itu kembali kakek latah awet muda tertawa tergelak Benar, aku memang terkurung di sini Sesudah berhenti sejenak Tiba-tiba kedengaran dia berseru lagi dengan suara dalam Mana si pengemis sebelum Oh Put Kui sempat menjawab Pengemis pikun telah menyahut dengan lantang Aku si pengemis berada di sini Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Bagus sekali, seru kakek latah awet muda sambil tertawa tergelak Apabila kau tak berani memasuki penjara bawah tanah hari ini Aku sudah bersiap-siap memunahkan semua kepandaian silatmu Begitu lolos dari kurungan di sini Mendengar ancaman tersebut si pengemis pikun segera menjulurkan lidahnya Dengan perasaan ngeri, teriaknya, empek ban, kapan sih aku si pengemis telah membuat gelara-gara kepadamu? Masa kau berani? Coba bayangkan saja apakah aku mesti berpeluk tangan saja melihat seorang pengemis kecil macam kau hidup sebagai pengecut yang takut mampus. Sebaru sekarang pengemis pikun dapat bersyukur di dalam hati, untung saja dia nekat turut masuk ke dalam penjara bawah tanah, seandainya dia tetap tinggal di luar pintu rahasia tadi, sudah jelas dia tak akan terlepas dari tuduhan sebagai pengecut yang takut mati. Biarpun merasa terkejut di dalam hati, namun di luarnya dia berseru dengan penuh bersemangat, empek ban, siapa bilang aku si pengemis adalah seorang pengecut yang takut mati. Baru selesai dia berkata, kakek latah awet muda telah menyambung sambil tertawa, aku percaya kepadamu. Baru sekarang Oh Putkui berkata sambil tertawa, bantua, perlukah ku bukakan tembok penghalang ini mendadak kakek latah awet muda tertawa tergelak. Haaah, anak muda, kau anggap aku benar-benar terkurung di sini Oh Putkui segera menjadi tertegun setelah mendengar perkataan tersebut. Dia berpaling dan memandang sekejap ke arah goa kecil di hadapannya, lalu bertanya sambil tertawa, apakah kau orang tua mampu keluar dari situ? Tentu saja, kakek latah awet muda tertawa tergelak. Kalau cuma dinding batu setebal tiga depapun sudah dapat mengurung diriku, buat apa orang menyebutku sebagai situaban yang serba tahu dan serba bisa kalau toh kau orang tua tidak tersekap, mengapa tidak segera keluar dari sini tanya seng pemuda kemudian sambil tertawa. Haaa, 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 aku ingin mencoba sampai dimanakah kemampuanmu, kecerdasanmu serta keberanianmu, bantua, tentunya kau sudah mencobanya bukan sekarang yaa, sudah kubuktikan, ternyata kau memang seorang pemuda yang berhati mulia, oh putui tertawa geli oleh perkataan tersebut. Sementara si pengemis pikun berteriak keras tiba-tiba, bantua, ayo cepat keluar. Hei pengemis cilik, aku saja tidak cemas apapula yang kau gelisahkan bantua, kau tahu perempuan silian itu sengaja membuat perangkap di sini agar aku si pengemis dan ohlote terjebak di dalamnya, bila kau tidak segera keluar dan sampai mereka berdatangan semua di sini, urusannya tentu akan bertambah repot. Perangkap? Perangkap apa kata kakek kelatah awet muda sambil tertawa. Bantua, kau anggap kami sendiri yang berhasil menemukan alat rahasia pembuka pintu bawah tanah ini kalau bukan dicari sendiri, memangnya ada orang yang sengaja membukakan pintu untuk melepaskan kalian masuk. Memang begitulah, cuma mereka bukakan pintu tersebut secara diam-diam. Siapa yang telah memberi petunjuk kepada kalian lian pengsertaku Bunwilo Odeweo, kok bisa mereka seru kakek kelatah awet muda agak tertegun? Itulah sebabnya ku bilang hal ini merupakan suatu perangkap, dia ingin mengurung pula aku serta ohlote di sini, Benarkah demikian memang begitulah keadaan yang sebenarnya, sahutoh Putkwi sambil tertawa. Tiba-tiba kakek kelatah awet muda tertawa tergelak, Anak muda, bukan saja kau berhati mulia, pada hakikatnya kau lebih mengutamakan urusan dinas daripada kepentingan sendiri, memandang kematian bagaikan berpulang biasa, pujian yang kelewatan, batin oh Putkwi. Dalam pada itu si kakek kelatah awet muda telah berkata lagi setelah berhenti sejenak, Anak muda, dimanakah lian pengsertaku Bunwi sekarang aku rasa mereka segera akan menyusul kemari, mendadak dari arah pintu yang memisahkan ruang depan dengan ruang dalam kedengaran suara gemerincing yang amat ngering. Menyusul kemudian tampak pintu sempit tersebut sudah tertutup rapat-rapat. Pada saat itulah kedengaran lian peng berseru sambil tertawa dingin, Oh Kongcu, tentunya kedatanganku tepat pada waktunya bukan, di saat pintu batu itu hampir menutup, pengemis pikun cepat-cepat menyerbu keluar dan menghantam pintu tersebut dengan sepenuh tenaga. Sambil menggempur pintu, teriaknya keras-keras, Nona lian, jangan kau tutup pintu ini, aku si pengemis akan keluar untuk kencing, tapi sayang pintu batu tersebut sudah tertutup rapat-rapat. Kakek latah awet muda yang mendengar perkataan tersebut segera berseru sambil tertawa, pengemis kecil, kalau ingin kencing pun tak usah terburu nafsu, sementara itu Oh Put Kui telah berkerut kening. Dia menjumpai kalau suara pembicaraan dari lian peng berasal dari atas ruangan batu itu. Padahal di atas langit-langit ruangan batu itu sama sekali tidak terdapat sedikit celah pun. Dia tak habis mengerti bagaimana Carol Lian Peng menyampaikan suara pembicaraannya ke bawah ruangan, bila mana ruangan tersebut tertutup begitu rapat. Setelah termenung sejenak, Oh Put Kui segera berkata sambil tertawa tergelak, Bibi Lian, beginikah caramu melayani tamu lian peng tertawa terkekeh-kekeh, Oh Kongcu, saat inikah sudah bukan merupakan tamu agung gedung kami lagi, untuk berhasil menemukan dari manakah sumber suara dari lian peng tersebut. Tentu saja Oh Put Kui tak ingin memutuskan pembicaraan antara mereka dengan begitu saja, mendengar perkataan tersebut ia segera berkata sambil tertawa tergelak, Bibi Lian, jadi kau yakin kalau aku tak sanggup keluar lagi dari sini yaa, padahal kekatnya kau memang tak bisa keluar lagi dari situ, dalam waktu singkat Oh Put Kui telah berhasil menemukan sesuatu titik terang. Tapi dia belum berani memastikan 100%, maka kembali ujarnya sambil tertawa, Bibi Lian, adik siausian tentu akan. Menanyakan persoalan ini kepadamu. Mendadak lian peng tertawa cekikikan, serunya, tentu saja dia akan menanyakan persoalan ini, tapi kau tak usah khawatir, aku dapat membuatnya percaya dengan perkataanku, bukan saja tidak cemas malahan justru bertambah gembira. Jawaban apakah yang hendak Bibi Lian sampaikan kepada adik siausian sehingga membuatnya merasa gembira Lian Peng tertawa, Oh Kong Cu, sebenarnya aku tak ingin menjawab pertanyaanmu itu, tapi berhubung kau memang tak bisa keluar lagi dari penjara kematian untuk selamanya, baiklah akan ku beri kesempatan kepadamu untuk bertanya sampai jelas. Sementara itu si pengemis pikun sudah berapa kali ingin mencaci makilawannya, tapi niat tersebut selalu berhenti dicegah oleh Oh Put Kui, sebab dia menganggap segala umpatan tersebut sama sekali tak ada manfaatnya. Di saat Lian Peng berhenti berbicara, Oh Put Kui segera berseru lagi, Bibi Lian, kau memang berbesar jiwa, Lian Peng tertawa dingin, terhadap seseorang yang sudah tak punya harapan lagi untuk hidup bebas, aku memang perlu berbesar jiwa, sejenak kemudian dengan suara yang lebih lembut dia berkata kembali, Oh Kong Cu, akan ku katakan kepada anak Sian bahwa kau bersama kakek latah awet muda dan pengemis pikun telah pergi lebih dulu, dia tentu akan percaya dengan perkataanku ini, Oh Put Kui segera berpikir, bisa saja dia berbuat demikian, ketika Lian Peng tidak mendengar jawaban dari Oh Put Kui, dia segera berkata lagi, Oh Kong Cu, tentunya kau mengakui bukan kalau perkataanku ini tepat sekali, tapi aku rasa alasanmu itu tak akan bisa mengembalikan hati adik Siausian, Lian Peng segera tertawa, Andai kata aku pun memberitahukan kepadanya bahwa kalian telah berhasil menolong seorang tokoh silat yang terkurung dalam penjara kematian, bukankah dia akan bergembira sekali haaah, 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 haa-haah, mana mungkin dia akan percaya seru Oh Put Kui sambil tertawa tergelak, apalagi rahasia penjara kematian kau bakal bocor dia menganggap perkataan dari Lian Peng ini tidak tepat, Orang yang berada dalam penjara kematian disekap oleh Lian Peng sendiri, bagaimana mungkin dia bisa memberi penjelasan kepada Sio Sian? Tapi Lian Peng segera tertawa terkekeh-kekeh sambil katanya, asalkan ku limpahkan semua tanggung jawab kini kepada mendiang suamiku, anak Sian pasti tak akan menaruh curiga lagi, mau tak mau Oh Put Kui harus mengakui juga akan kelicikan serta kecerdikan perempuan ini. Seandainya dia benar-benar berkata demikian, Nyo Sio Sian pasti akan percaya penuh dengan perkataannya. Dalam pada itu Oh Put Kui telah berhasil pula membuktikan bahwa apa yang diduganya memang benar. Ternyata suara pembicaraan dari Lian Peng disalurkan melalui balik tirai besi di antara mutiara yang berada dalam ruangan, bahkan bisa jadi di balik tirai besi itu terdapat sebuah lubang kecil yang dapat dipakai untuk mengintip keadaan dalam ruangan tersebut. Setelah termenung sejenak, tiba-tiba dia berkata lagi sambil tertawa, Bibilian, semua perhitunganmu cukup membuat aku kagum, hanya sayang kesalahanmu yang terbesar tak pernah terpikirkan olehmu, aku tidak percaya kalau aku telah melakukan kesalahan. Yang kata Lian Peng sambil tertawa dingin, Bibilian, kau harus tahu penjara kematian ini tak akan mampu mengurung kami seru seng pemuda sambil tertawa. Baru selesai perkataan itu diutarakan, Lian Peng tak bisa menahan diri lagi untuk tertawa tergelak, Oh Kong Cu, bagaimanakah kemampuanmu bila dibandingkan dengan kemampuan Ban Sik Tong? Tentu saja tak bisa ditandingi, Ban Tua merupakan seorang tokoh persilatan yang luar biasa, itulah dia, bahkan Ban Sik Tong pun terkurung di sini. Belum habis perkataan itu diutarakan kakek latah awet muda telah berseru sambil tertawa tergelak, Budak Lian, kau tak usah mengigau lebih dulu, sebetulnya aku masih ingin berdiam beberapa lama lagi dalam ruangan yang kau sebut sebagai penjara kematian ini, Tapi berhubung aku mendongkol setelah mendengar rejekanmu ini, maka terpaksa aku akan keluar lebih awal, begitu selesai berkata, mendadak terdengar suara bentakan keras berkumandang dalam ruangan. Sementara Oh Put Kui masih tertegun, dinding batu setebal tiga depa itu sudah retak sepanjang beberapa kaki dengan lebar beberapa depa. Kemudian dia disusul kakek latah awet muda pun menerobos keluar dari situ. Oh Put Kui segera mendengar jeritan kaget dari Lian Peng bergema tiba. Bagaimana anak muda terdengar kakek latah awet muda berseru kepada Oh Put Kui sambil menepuk bahunya, aku tidak mengibul bukan Oh Put Kui tertawa, sejak tadi Boampu sudah percaya kakek latah awet muda segera mendongakan kepalanya, lalu berseru sambil tertawa tergelak, Hei budak, apakah kau masih berada di situ tentu saja tidak ada. Di saat kakek latah awet muda menjebol dinding tadi, Lian Peng sudah kabur terbirit-birit karena ketakutan. Bantua, dia sudah lari ketakutan seru Oh Put Kui kemudian sambil tertawa. Anak muda, aku rasa dia bukan lari karena ketakutan. Empek tua, kau anggap apa yang sedang dilakukan Lian Peng tanya pengemis pikun tertegun. Tentu saja mencari akal jahat lain untuk memendam hidup-hidup kita semua di sini, mati tertimbun paling tak enak. Bantua, Lote, ayo cepat kita kabur dari sini, teriak pengemis pikun ketakutan. Tak usah terburu napsu, Oh Put Kui menggeleng sambil tertawa. Bantua, apakah gua kongku berada di sini? Benar mengapa Boampu tidak mendengar suaranya? Karena aku telah menotok jalan darah tidurnya. Mengapa begitu situ aneh silan ini kelewat berangasan? Aku khawatir setelah lolos dari sini nanti kelewat banyak membunuh orang, oleh sebab itu mau tak mau aku harus menotok jalan darah tidurnya lebih dulu, apalagi aku pun tak tega membiarkan dia tahu dengan metu kepalanya sendiri bagaimana dirinya ditolong orang. Oh Put Kui bukan orang bodoh, dia segera mengerti bahwa dibalik kesemuanya ini tentu ada hal-hal yang tak beres. Maka sambil tertawa hambar katanya, Bantua, apakah gua kongku telah mendapat musibah anak muda kau memang cerdik sekali, puji kakek latah awet muda setelah tertegun sejenak. Oh Put Kui merasa amat terperanjat, cepat-cepat dia berseru, Bantua, luka apakah yang diderita dia orang tua? Tiba-tiba kakek latah awet muda menghela nafas panjang, kakek luarmu telah dibelenggu tulang pai pakutnya oleh Witian yang dengan rantai tembaga yang terbuat dari baja berumur selaksa tahun, Akibatnya meskipun memiliki ilmu silat yang tinggi namun tak dapat digunakan, jadi ilmu silat yang dimiliki gua kongku telah punah tanya Oh Put Kui dengan perasaan ngenes. Siapa yang mampu memunahkan ilmu silat dari situ aneh silan? Anak muda, kakek luarmu hanya terluka pada goanghinya, asal beristirahat barang 10 hari sampai dengan setengah bulan, kesehatannya tentu akan pulih kembali. Oh Put Kui baru merasa lega setelah mendengar perkataan ini, katanya kemudian, kalau begitu biar boampua masuk ke dalam untuk membopong keluar dia orang tua. Tidak usah kau sendiri, biar si pengemis cilik yang melakukan tugas tersebut tapi Oh Put Kui segera menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya, tidak bisa jadi, sudah menjadi kewajiban boampua untuk mengurusi kakek luarku, masa aku harus merepatkan liok loko untuk membopongnya dalam pada itu si pengemis pikun telah menerobos masuk ke dalam penjara kematian tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dalam waktu singkat dia telah muncul kembali dari balik goa dengan membopong seorang kakek berbaju biru yang berjenggot putih. Betul juga, kakek berbaju biru itu sudah tertidur sangat nyenyak. Jubah biru yang dikenakan olehnya sudah compang-camping, di bagian bawah bahunya terdapat dua buah lubang besar, mungkin disitulah rantai baja yang semula membelenggunya berada. Dengan sedih Oh Put Kui menjurah kepada penggoan koai keklan ciuswi yang tertidur nyenyak itu, lain gumamnya, cucunda menjumpai guakong, tanpa disadari titik air matah, telah jatuh berlinang membasai pipinya. Melihat hal tersebut, kakek latah awet muda segera menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya sambil tertawa, Anak muda, kau jangan bersedih hati, mari kita buka pintu dan menerobos keluar dari sini, Boampo berturut perintah. Dengan langkah lebar dia berjalan menuju ke depan pintu batu yang tertutup rapat itu, lalu menarik napas panjang, menghimpun tenaga dalam sebesar sepuluh bagian dalam telapak tangannya, dan diiringi suara bentakan keras segera dilontarkan ke depan. Bla-a-a-a-a-a-am, pintu batu itu segera hancur berkeping-keping dan roboh ke atas tanah. Ilmu pukulan yang sangat hebat, anak muda, ternyata kau mampu menghancurkan seluruh pintu batu tersebut padahal secara diam-diam Oh Putwi sendiri pun merasa sangat terkejut. Ia tak habis mengerti dari manakah datangnya tenaga serangan yang begini dasyat. Tapi dia lupa, serangan tersebut dilancarkan olehnya dalam keadaan sedih dan marah, tak heran kalau tenaga yang terpancar kemudian sama sekali di luar dogaan bahkan satu kali lipat lebih dasyat daripada kemampuannya semula. Dengan cepat mereka bertiga melangkah keluar dari pintu batu tersebut. Tapi pintu keluar di atas permukaan tanah ternyata disumbat pula rapat-rapat. Kakek latah awet muda segera berseru sambil tertawa, anak muda, pergunakan pedangmu, Oh Putwi menurut dan segera mencabut keluar pedang karatnya, baru saja siap akan dibacokan ke atas. Mendadak kakek latah awet muda menghalangi kembali seraya berseru, berikan pedang itu kepadaku Oh Putwi berdiri tertegun setelah mendengar seruan itu, tapi dia segera menyodorkan pedang karat itu ke depan. Setelah menerima pedang tersebut, kakek latah awet muda baru berkata sambil tertawa tergelak, Anak muda, tahukah kau apa kegunaan pedang yang ku pinjam ini, Oh Putwi menggelengkan kepalanya berulang kali, biarpun Bu Ampua tidak tahu setepatnya namun masih dapat menduga, Bukankah kau ingin menggunakan ketajaman pedang tersebut untuk membelah pintu tersebut, kau hanya betul separuh anak muda seru kakek latah awet muda sambil tertawa. Hanya betul separuh aku tak akan memergunakan ketajaman dari pedang tersebut, melainkan menggunakan sari hawa sakti dari ketajaman pedang tersebut. Setelah berhenti sejenak, kakek itu berkata lebih jauh, pedang ini merupakan senjata tajam yang luar biasa, Apabila digunakan oleh orang yang bertenaga dalam tinggi, dan menyalurkan seluruh kemampuan ke dalam pedang tersebut, Maka baja yang berada sepuluh kaki jauhnya pun akan tertembus juga, Bu Ampua sudah mengerti Oh Putwi tertawa. Apa yang kau pahami pintu batu yang tembus ke atas ini tebalnya mencapai berapa kaki, kau orang tua tentu khawatir Bu Ampua tidak memahami rahasia tersebut sehingga membuang tenaga dengan percuma Tanpa memberikan hasil yang nyata, bukankah demikian ya memang begitulah, kakek latah awet muda tertawa. Begitu selesai berkata, pedangnya yang berada di tangan kanan segera ditusukan ke arah pintu batu yang tebal itu. Dengan sebilah pedang yang sama, namun memberikan pengaruh yang berbeda di tangan kakek tersebut. Oh Putwi segera menyaksikan di saat ujung pedang karat cing pengkian itu hampir mencapai pintu batu itu, tiba-tiba menyembur keluar segulung hawa pedang berwarna hijau yang langsung menembusi batu tersebut. Ketika kakek latah awet muda mengerahkan tenaganya sambil memutar pergelangan tangan. Hancuran batu segera berguguran ke atas tanah bagaikan hujan gerimis. Secara beruntun kakek latah awet muda melancarkan tiga buah serangan berantai. Di atas pintu batu yang sangat tebal itu segera muncul tiga retakan besar yang membelah batu besar menjadi tiga bagian. Tidak sampai di situ batu raksasa seberat ribuan kate itu rontok ke atas tanah, tiba-tiba kakek latah awet muda mengayunkan tangan kirinya melepaskan sebuah pukulan dasyat. Setelah itu baru serunya sambil tertawa tergelak. Anak muda, bagaimana hasilnya, ternyata pintu batu itu sudah terbelah sehingga muncul sebuah lubang yang besar. Sebaliknya hancuran batu yang terbelah oleh pedang tadi sudah mencelat sejauh dua kaki lebih oleh tenaga pukulan kakek latah awet muda, terbukti timbul suara gemuruh yang keras di atas permukaan tanah sebelah atas. Bantua, kekuatan tenaga pukulanmu benar-benar mengagumkan boem kual, puji Oh Put Kui kemudian sambil tertawa kakek latah awet muda tertawa terbahak-bahak, setelah mengembalikan pedang ke tangan Oh Put Kui, tanpa mengucapkan sepatah katapun dia menerobos keluar dari pintu rahasia tersebut. Setelah menyerungkan pedangnya, Oh Put Kui malah mundur selangkah ke belakang. Dia membiarkan pengemis pikun yang membopong kakeknya keluar lebih dulu sebelum dia menyusul di belakangnya. Ketika mereka bertiga sudah keluar dari penjara bawah tanah, ditemukan ruangan Loteng Seng Simlo telah terang-benderang bermandikan cahaya lentera. Meja altar yang berada dalam ruangan telah hancur berantakan tertumbuk oleh pintu batu yang mencelat terkena pukulan tadi. Setelah memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, kakek latah awet muda segera berseru, anak muda, mari kita balik dulu ke gedung penerimaan tamu, silahkan ke orang tua mengambil tampuk pimpinan sahut Oh Put Kui tertawa. Mendadak pengemis pikun menggelengkan kepalanya berulang kali seraya berseru, aku rasa tak berbaik, kita tak boleh terlalu lama berdiam di dalam sarang harimau, huuuuh, tempat macam ini pun disebut sarang harimau kakek latah awet muda tertawa tergelak, kentut anjing, hei pengemis cilik, jika nyalimu kelewat kecil lebih baik cepat-cepat menggelinding pergi dari sini, aku khawatir kau akan membuat malu perkumpulanmu saja, Aaaaah, tindakan pengamanan seperti ini bukan termasuk perbuatan yang memalukan, teriak pengemis pikun, Ban Lopeh, ini namanya orang yang tahu diri, huuuuh, tahu diri apa, eje, Oh Put Kui tertawa geli, hei kunyuk, seru kakek latah pula, ini bukan namanya tahu diri, tapi pengecut takut mati aku, si pengemis bukan seorang pengecut yang takut mati, seru pengemis pikun sambil membalikan biji matanya, yang benar, lanciampu ini tak boleh sampai memperoleh rasa kaget lagi akibat gangguan dari mereka diam-diam terkejut juga oh putui setelah mendengar perkataan itu, dia merasa apa yang dikatakan si pengemis pikun memang beralasan sekali. Tapi si kakek kelata awet muda segera menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya, siapa yang berani berbuat demikian? Selama aku berada di sini, tak nanti mereka berani mencoba mencabut gigi dari mulut harimau, memang apa yang dikatakan pun bukan sebuah kibulan kosong belaka. Sudah barang tentu pengemis pikun pun tak berani banyak berbicara lagi. Dengan dipimpin oleh si kakek kelata awet muda, berangkatlah ketiga orang itu menuju ke gedung tamu agung. Penggoan koai keklan ciuswi segera pula direbahkan di atas pembaringan dalam kamar kakek kelata awet muda. Sedangkan oh putui balik pula ke dalam kamar sendiri. Hanya pengemis pikun seorang yang mengomel tiada hentinya, sialan, benar-benar lagi apes, rupanya lagi-lagi mendapat tugas untuk menjaga pintu. Padahal apa yang diperbuat mereka saat ini sama sekali tak ada artinya, karena segenap pemimpin dalam gedung Sian Hang Hu telah mengambil langkah seribu dan tak seorang pun yang ketinggalan. Yang masih tetap berada di situ hanya si kakek pencari kayu dari Bukit Utara serta si tukang ramal setan. Nyo Siao Sian dan Kyo Hui Hui juga tidak pergi. Lian Peng tidak memberi kabar kepada mereka, dia pun tak berani mengabarkan kejadian tersebut kepada mereka. Oleh sebab itulah di saat Fajar telah menyingsing dan mereka berdua berniat memberi salam kepada Lian Peng, baru saat itulah diketahui kalau Lian Peng sudah tidak berada di tempat. Nyo Siao Sian sama sekali tidak merasakan sesuatu gejala yang tidak beres. Sebab di masa-masa lalu pun Bibi Liannya seringkali pergi meninggalkan rumah tanpa pamit. Berbeda sekali dengan Kyo Hui Hui, dia segera merasakan ada sesuatu yang tak beres. Adik Sian, demikian ia berkata kemudian, mari kita pergi menengok Oh To'ako, apakah dia masih berada di tempat? Pertanyaan ini serta-merta meningkatkan kewaspadaan Nyo Siao Sian, dia tahu tentu ada yang tak beres dalam gedungnya. Betul Enci Kyo, sahutnya segera, apakah kau merasakan sesuatu gejala yang kurang beres? Kyo Hui Hui Manggut-Manggut, ye aaa, aku khawatir kalau kepergian Bibi Lian secara mendadak ini ada sangkut pautnya dengan Oh To'ako. Kalau begitu, mari kita segera berangkat, katanya O Siao Sian dengan wajah berubah. Bagaikan hembusan angin, serem tak berangkatlah kedua orang gadis itu menuju ke gedung tamu agung. Sungguh di luar dugaan ternyata persoalan yang dijumpai sama sekali berjalan lancar dan tanpa halangan. Tapi kejadian ini pun membuat Nyo Siao Sian merasakan hatinya makin pedih dan menderita. Ia merasakan hatinya resah dan duka. Dia pun merasakan cekaman yang begitu besar dan mengerikan tentang asal-usulnya. Dan saat ini, dia seolah-olah merasa dirinya sudah menjadi putri Nyo O Tianwi serta memperoleh cemohan, hinaan dan caci maki dari umat persilatan. Tapi dengan munculnya kedua orang gadis itu, Oh Put Kui pun menjadi semakin yakin bahwa gedung Sian Hang Hu memang terdapat masalah yang kurang beres, bahkan bisa jadi seluruh peristiwa yang terjadi selama ini didalangi oleh mereka sambil tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Bukankah dia kabur kemana? Tanya Nyo Siausian dengan perasaan kaget. Bagi pendapat Nyo Siausian, kepergian Lian Peng tanpa pamit merupakan suatu peristiwa yang sukar dimengerti. Menurut pendapatmu dia bisa pergi kemana kakek kelatah awet muda balik bertanya. Bu Ampua tidak tahu, hei budak, biasanya apakah dia seringkali pergi meninggalkan gedung? Betul, gadis itu mengangguk. Bibilian memang seringkali pergi meninggalkan rumah, tahukah kau kemana dia pergi Nyo Siausian berpikir sebentar, lalu jawabnya, agaknya suatu kali Bibilian pernah bilang hendak pergi ke Taitong. Taitong disoase tanya kakek kelatah awet muda dengan kening berkerut. Betul wa ah 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 tidak betul seru kakek kelatah awet muda sambil garuk-garuk kepala dan menggeleng berulang kali, seharusnya dia mesti pergi ke Biau Hang San. Biau Hang San kembali Oh Put Kui tertegun. Kakek latah awet muda segera tertawa, anak muda, tahukah kau apa sebabnya aku mengatakan bahwa dia seharusnya pergi ke Biau Hang San. Bu Ampua memang ingin mohon petunjuk sebab di atas bukit Biau Hang San berdiam seorang manusia aneh dari dunia persilatan. Oh Put Kui tidak percaya, mungkinkah di bukit Biau Hang San berdiam manusia aneh dari dunia persilatan? Sambil tertawa segera ujarnya, Bu Ampua merasa kurang percaya anak muda, pernahkah kau mendengar tentang dua manusia aneh tertawa dan menangis setelah tertegun sejenak sahut Oh Put Kui? Bu Ampua pernah bersuah dengan Tiang Siau Sinang, kakek sakti tertawa keras, Beng Bek Tim, mungkinkah kakek Biaang berdiam di atas bukit Biau Hang San yang banyak dikunjungi pelancong itu timbul perasaan tertarik dalam hati kakek latah awet muda setelah mendengar ucapan ini. Dia segera bertanya, anak muda, kapan si kau pernah bersuah dengan si cebol Beng Bo Ampua pernah bersuah dengan mereka ketika berada di perkampungan Teng Bosan? Ceng kau pernah beradu kepandayan dengan si cebol si Beng itu belum pernah Oh Put Kui menggeleng. Kakek latah awet muda segera tertawa tergelak, untung saja kau tidak mencobanya, Kalau tidak kau benar-benar tak akan mampu berbuat apa-apa terhadapnya Oh Put Kui tertawa hambar sesudah mendengar ucapan tersebut. Jadi kau tidak percaya tanya kakek latah awet muda sambil mendelik. Bo Ampua mengerti kalau bukan tandingan dari kakek Beng, itulah sebabnya tak sampai bertarung dengannya, pemuda itu tertawa. Mendadak terdengar pengemis pikun yang berada di depan pintu berteriak. Lote, kau jangan kelewat merosotkan kemampuan sendiri. Tapi loko, aku toh tidak bertarung dengannya waktu itu, bantah Oh Put Kui. Siapa bilang tidak? Bukankah kau telah memperlihatkan kehebatan ilmu Tian Liong Sian Kangmu? Itu sih tidak terhitung seberapa, kata Oh Put Kui sambil tertawa. Mendadak kakek latah awet muda tertawa tergelak. Haaah, 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 aku tahu sekarang. Rupanya disebabkan kau telah mendemontrasikan kehebatan ilmu sakti tersebut. Maka tua bangka itu dipaksa mundur sebelum bertarung. Memang begitulah keadaan yang sebenarnya kakek latah awet muda segera berpaling ke arah pengemis pikun. Lalu serunya, pengemis kecil, bukankah kau yang memberitahukan soal ini kepadanya? Pengemis pikun tertawa. Aku si pengemis adalah orang yang takut menderita rugi. Nah itulah dia, seru kakek latah awet muda lagi. Seandainya mereka berdua betul bertarung. Yang jelas bocah muda ini pasti akan menderita kekalahan. Pengemis pikun segera menjulurkan hidahnya sambil menarik kembali kepalanya. Sedangkan Oh Put Kui bertanya lagi sambil tertawa hambar, bantua, apakah Beng Lojin berdia di Bukit Biao Hang San? Bukan hanya si cebol Beng, kakek cengeng beralis putih Chin Huai Wan si setan ceking itu pun berdiam pula di sana. Oh Put Kui terkejut sekali, sedangkan Yoh Siausian dan Kiao Hui Hui dibuat tertegun. Sebenarnya hubungan apakah yang terjalin antara Bibilian dengan kakek cengeng beralis putih itu? Tak tahan lagi mereka segera bertanya, bantua, sebenarnya apa sih hubungan Bibilian dengan si manusia cengeng itu? Tunggu saja setelah bertemu dengan setan ceking itu, kau boleh bertanya sendiri kepadanya. Jadi kita pergi mencari si manusia cengeng itu tiba-tibanya Oh Siausian bertanya dengan wajah tertegun. Seakan-akan teringat akan sesuatu, kakek latah awet muda segera berkata sambil tertawa, Budak, pernahkah kau bertemu dengan si ceking si Chin itu? Oh Siausian mengangguk. Ya, pernah bertemu dua kali apakah bertemu di dalam gedung ayah Bu Ampo yang mengundang kehadirannya? Nah itulah dia, apa sebabnya Lian Peng pergi mencarinya tentu sudah kau pahami. Bukannya Oh Siausian menjadi terperanjat sekali teriaknya tanpa terasa, bantua, jadi maksudmu ayahku? Dia tak ingin mengetahui kalau ayahnya mempunyai watak berganda dengan peran yang berbeda. Dia lebih suka menjumpai ayahnya mati daripada menemukan hal yang lain, sebab hal semacam itu pasti akan mendatangkan penderitaan penghinaan baginya. Itulah sebabnya dia tak ingin mendengar kalau ayahnya berada di tempat kediaman si manusia cengeng. Kakek latah awet muda segera tertawa katanya, Budak, besar kemungkinannya bapakmu yang sebentar mati sebentar hidup kembali itu saat ini sudah berada di dalam istana Pek Soat Goan Kunya di Bukit Biau Hang San. Tidak, tidak. Mendadaknya Oh Siausian menutup ti wajah sendiri sambil menangis terseduh-seduh. Melihat keadaan itu, Oh Put Kui menggelengkan kepalanya berulang kali sambil menghela nafas, bisiknya, adik Sian, kau tak usah menyiksa diri, tapi perkataan ini justru makin melukai perasaannya Oh Siausian, bagaimana mungkin ia tak sedih mengetahui semuanya itu? Kakek latah awet muda sama sekali tidak ambil pusing akan keadaan tersebut, kembali dia berkata, Apa sih yang perlu kau sedihkan? Hei Budak, ayahmu toh bernama Nyo Tianwi, setelah bertemu dengan Witi Anyang nanti, asal kau tak mau mengenalinya toh urusan jadi beres tapi mungkinkah hal ini bisa dilakukan? Mungkinkah Nyo Siausian bisa tak mengenalinya? Tak heran kalau gadis itu menangis semakin sedih. Kiao Hui Hui berusaha untuk menghibur hatinya, sayang hal ini pun tak ada gunanya. Oh Put Kui mengerutkan dahinya, tiba-tiba dengan perasaan tak sabar dia beranjak dari ruangan dan menuju keluar ruangan.